Intro Saudara kenapa saya tahu tentang Tamariska Memang saya udah tahu sih Tapi saudara itu kotbah saya besok dihancin Gawat ya Saudara yang tadi Leo kotbah Saya sudah minta Miss Cherry semalam Saudara ya Saudara sebenarnya Saya ngambil sedikit ya Untuk sekalian aja Tadi malam Tuhan itu ngomong begini sama saya Reaksi Itu ujungnya yang menentukan Sekali lagi saya mau berkata reaksi Itu ujungnya yang menentukan Saudara engkau bisa mengalami seperti apa yang Abraham alami Saudara setel banget Saudara udah disuruh ambil anak Kemudian anaknya udah gede udah sayang banget sama Ismail Disuruh ngusir Saudara tapi pada waktu dia melepaskan itu Keliatannya, keliatannya Tuhan kejam Keliatannya Abraham Saudara tidak bisa mengerti Tuhan Saudara bisa bayangin gak Kalau saudara disuruh melakukan yang kejam oleh Tuhan Melepas istri dan anakmu dengan bekal air minum dan roti Itu kekejaman yang mengerikan Saudara tapi Kalau itu tidak pernah terjadi Maka Hagar dan Isaac Tidak ada menguasai seluruh saudara timur tengah Ketika kadang-kadang pemimpin harus mengusirmu dari tempat ini Kadang-kadang itu satu-satunya jalan Untuk membuat engkau tampil dan menjadi pribadi yang sesungguhnya Kalau saya tidak memaksa Leo kebokor Kalau saya tidak memaksa Pak Fendi pegang Hana Neel Maka ceritanya kan berbeda saudara Tapi sekali lagi reaksi juga yang membuat Sekalipun Tuhan bawa Abraham ke Padanggurun Dia tanam pohon Tamariska Karena dia berkata Bersama Tuhan dan di tanganku Semua Padanggurun akan berubah Jadi kebun buah-buahan Dia tahu Tamariska itu mungkin butuh waktu Minimal 10 tahun Buat merubah Padanggurun menjadi kebun buah-buahan Tapi buat dia nama salah Imannya Menciptakan Dengan sebuah tindakan Dan tindakannya adalah menanam Pohon Sudah itu kotbah saya besok Nanti saya rubah lah Ya gak lucu Sudah itu kotbah saya besok sebenarnya Sudara Oke Jadi sekalian aja Karena Leo udah ngomong Tamariska Ya udah kita sambung lagi dikit Sudara Tapi sekali lagi reaksi Nah Yang hari ini saya mau terangkan Dua sisi Satu sisi apa sih yang sudara terima Saya udah coba pendekin Karena sebenarnya satu sumpah saja Sudara terimanya banyaknya minta ampun Tapi saya coba pendekin Sudara Sudara Supaya sudara tinggal berkata Setidaknya aku terima intinya Setidaknya sudara terima Sudara dengan sangat kuat Tetapi Saya gak bahas Bagaimana sudara membuat sumpah Saya bahas bagaimana sudara Menikmati sumpah Kita ini udah dapet sumpah korporat Bisa mengerti Kita sudah dapet Tetapi bagaimana kita Menikmati Itu sesuatu yang berbeda Sudara Tadi Leo bilang Ya Yang harus pertama kali nurunin Bayarnya mahal Ya Sudaramu yang harus pertama kali menurunkan Dari Daud Abraham Yusuf Pak Yusak Mahal Mahal Sudara ini Banyak orang itu kan melihat Perjalanan saya itu Baik-baik saja Ya semua orang itu berpikir begini ya Kalau jadi kayak buihin itu enak Saya cuma mau sedikit Supaya sudara itu ngerti Bagaimana untuk saya Bisa punya wadah Untuk menurunkan sumpah Dan saya berharap ini jangan Membuat Sudara harus tahu Dalam hidupmu itu Reaksi sekali Itu yang menentukan Amen Sudara Ayah saya itu Pernah miskin Dan Kami hidup sampai Di pinggir Sungai Dan benar-benar Gede Benar-benar Gede Sudara setiap kali makan Sudara Kami harus doa Minta mucijat Setiap Kali Makan Bahkan saya berkata Sama sudara Makanan Yang saya pernah makan Selama Lima tahun Sudara Dan itu Terus berulang ya Hampir Setiap hari Berubah sekali Sekali Balik lagi Sudara mau tahu apa Belenyi Dengan Sudara Yaudah Dengan nasi Belenyi Nah kalau sudah tahu Belenyi itu apa Tapi anehnya Saya sampai hari ini Menyukai Harusnya kan Saya muak Dengan itu Dan berkata Nggak akan lagi Nggak sampai hari ini Saya menyukai Karena saya memang Menikmati Semua Proses Ada orang-orang Yang tidak pernah Bisa Menikmati Setiap Keadaan Tidak bisa Menikmati Setiap Proses Tapi Saya Menikmati Setiap Proses Sudara Belenyi itu adalah Sisa Teri Jadi kalau teri yang ancur Remukan Remukan Ikan Sudara ya Teri yang ancur Sudara itu Dikepel Sama bawang putih Dan itu Dijemur Sampai Kering Kerontang Dan itu Akan Tahan Sudara Dengan garam Itu akan Tahan Sampai 5-6 tahun Dan kemudian Setiap kali Mau makan Digoreng Dan cara Makannya bagaimana Diancurin Dicampur Nasi Sudah Sudara Dan Terinya Nanti dikepel-kepel Segede gini Sudara Segede gini Cuma buletan Segini Dan buletan ini Sudara Kita jadi Satu kilo Itu dapatnya Buanya Sudara jangan mikir Banyak ya Kami jatahnya Satu piring Cuma dapet Dua buletan Kami gak dapet banyak Dan percuma juga Banyak juga gak kemakan Karena terlalu asin Jadi kami Satu orang Satu piring Cuma dapet Dua buletan Event telor aja Kami gak bisa beli Sudara Ada hari-hari Di Papua Kalau di Papua Bukan karena gak bisa beli Gak ada nasi Jadi saya makannya Singkong Dan pisang Nah itu bagian Soal ekonomi Tapi bagian Soal hati Sudara Ayah saya itu Main perempuan Sudah sejak Saya lahir Sampai Ayah saya Berubah Jadi hamba Tuhan Itu Everyday Dan everyday Saya melihat itu Dan saya cuma Senyum Mendoakan Tapi saya pulang Setiap hari Kalau ayah saya Pergi praktek Maka saya akan Diwawancara Sama ibu saya Karena sekolah saya itu Dekat dengan tempat kerja Ayah saya Maka Maka begitu Ayah saya Ayah saya pagi itu kerja Saudara Sebagai dokter Perawat Kepala sekolah Saudara Dan Dia pagi Siang pulang Sama saya Jam 2 Terus kemudian Jam 4 Dia pergi lagi Praktek Tapi sekarang Nah begitu Saudara ayah saya Pergi praktek Maka itu Sona baru Dalam hidup saya Ibu saya akan Mewawancara saya Dan saya Jawab Apapun Salah Saya Jawab Kenyataannya Ibu saya Histeris Marah-marah Maki-maki Saya jawab Enggak Papa baik-baik saja Dia akan bilang Saya pembohong Saya anak pelacur Dasar Saya juga Mata keranjang Saya juga Saudara Dan itu Saya alami Lebih dari 15 tahun Dan kalau Saudara berkata Banyak orang Beralasan Segala macam Beralasan Bahwa dia Kepahitan Beralasan Bahwa orang tuanya Enggak benar Beralasan Saudara Bahwa mereka itu Saudara Dari kecil Tidak diperhatikan Saudara itu Drama Di sinetron itu Mirip Sama cerita Hidup saya Kalau Ayah saya Jatuh Sama pembantu Di rumah Begitu Ayah saya pergi Ibu saya Menyiksa Pembantu saya Dengan marah Teriak Udah kayak Sinetron aja Dan kemudian Begitu Ibu saya pergi Saya akan Berlutut Di depan Pembantunya Dan saya akan Bilang Maafin Mama Maafin Bapak Maafin Untuk Apa yang Mereka Buat Saudara itu Bagian dalam Hidup saya Dan sudah bilang Berapa lama Sampai Tidak tahu Berapa lama Dan kenapa Saya mau cerita Itu yang Menurunkan Sumpah Keset Dalam hidup saya Kalau Saya Tidak pernah Melewat itu Saya tidak akan Tahu Artinya Sumpah Keset Tapi justru Karena saya Melewat itu Saudara Setiap hari Tuhan Memperbesar Yang namanya Cinta Memperbesar Yang namanya Kekuatan Mengampuni Memperbesar Yang namanya Saudara Melihat Orang Melihat Saya dimaki Itu saya Menatap Dengan Cinta Saya Berkata Tuhan Sembuhkan Ibuku Dan Bukan Menatap Dengan Marah Dan Ketakutan Saudara Mau Jadi Besar Saudara Dan kemudian Itu Belum Selesai Saudara Tuhan Berkata Kamu harus Semakin Kuat Engkau Harus Semakin Mengerti Arti Keser Maka Dia Membiarkan Saya Dilecehkan Lebih Dari Tiga Kali Supaya Saya Mengerti Arti Lebih Lagi Dari Mengampuni Sekali Lagi Kalau Saudara Bisa Bereaksi Benar Menikmati Setiap Proses Maka Saudara Saudara Menjadi Orang Yang Paling Saudara Ajaib Karena Saudara Tiba-tiba Sedang Diputar Diperbesar 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 Untuk Jadi Wadah Yang Menampung Semua Keilahian Saya Tidak Pernah Menyesal Saya Bersyukur Untuk Ibu Saya Saya Bersyukur Untuk Ayah Saya Dan Saya Benar-benar Bersyukur Setiap Orang Saya Mau Bilang Saya Tidak Akan Pernah Bisa Menyintai Leo Dan Para Pejinah Dimana Kalau Saya Tidak Melewati Saya Tidak Akan Pernah Bisa Untuk Berdiri Dan Untuk Mengerti Begitu Banyak Orang Dalam Tanda Kutip Error Dan Gila Kalau Saya Tidak Melewati Ibu Saya Tapi Kalau Saudara Tidak Punya Reaksi Menikmati Proses Mencintai Didikan Saudara Tidak Tidak Kan Pernah Keluar Dan Jadi Produk Jadi Ingat Ya Produk Gagal Tidak Ada yang Mau Beli Saudara Harus Jadi Produk Apa Jadi Banyak Orang Setiap Kali Didik Quit Setiap Kali Didik Oke ya Saya Tidak Datang Lagi Mahanaim Terserah Tidak Datang Beneran Itu Ajaib Itu Namanya Tok Itu Namanya Orang Yang Quit Saya Keluar Ya Dari Mahanaim Bagus Quit Dan Saudara Bisa Jadi Kutu Loncak Dan Tidak Akan Pernah Jadi Bisa Mengerti Produk Gagal Nah Tapi Itu Perjalanan Penarik Sumpah Saudara Tidak 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 Saudara Tidak 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 Sampai Tidak 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 Saya Harus Kuras Sampai Apapun Di rumah Saya Keluarkan Sampai Tidur Pun di lantai Saudara tanya berapa kali, gak kehitung Tapi itu bagian dari Penarik sumpah, saudara gak usah alami Karena saudara adalah Penikmat Sumpah, amin Bilang kiri kanan, saya Penikmat sumpah Saudara bilang, saya penikmat Sumpah Amin Nah tapi ada bagiannya Untuk penikmat sumpah, nah sekarang saya cerita Supaya saudara lebih bisa mengerti Ya ini buat penikmat sumpah Hari itu Saudara saya dapat undangan Dapat undangan Misalnya dia, saudara mantap Saya penikmat sumpah, gigit itu Pada pintar gitu loh Ini penting banget Untuk saudara bisa jadi penikmat sumpah Tapi gak ada satupun yang gigit Saudara Saudara perlu jadi penikmat sumpah Gigit gitu loh Amin Nah oke, dikit dulu Jangan banyak-banyak gigitnya ya Karena masih banyak Saudara hari itu Saya dipanggil Sama Pak Paul Untuk saudara Rapat Dari pihak Pak Paul Di Bali Saudara dan Dia bilang Kita dikasih hotel Di Konrad Saudara yang satu malam Satu orang lima juta Saudara itu baru hotelnya loh Saudara Dan kemudian apa Kita dapat Breakfast free Ya Breakfast terbaik Saudara itu kamarnya Aduh saudara mesti Aduh keren banget Saudara Saudara kamarnya ya Udah kamarnya itu Bagus banget Saudara Satu orang Atau ya Saya satu keluarga lah Saya sama Pak Paul Itu dapat kamar Dapat ruang tamu Dapat ruang sauna Saudara bisa bayangin Ruang sauna itu buat kita sendiri Saudara Saudara dan Tiga empat tempat Dapat kolam private Tapi ada kolam yang kode Buat semua Nah saudara kami Breakfastnya itu keren banget Pokoknya segala bangsa Dari Jepang semuanya Dan siang Kami free Ya Karena Nanti siapa tahu Mau makan yang lain Saudara Dan kemudian Malam Kami dapat fine dining Fine dining pertama Saudara hari pertama Adalah di dalam Restoran Tapi fine dining kedua Di pantai Saudara itu Satu orang Buat Kamarnya itu Zaman Zaman dulu loh Saudara ya Satu orang Satu kamar itu 10 juta Itu zaman dulu Waktu Pak Paul masih hidup Saudara Jadi satu orang bisa 5 jutaan Saudara itu Kami dapat 2 hari Belum Fine diningnya Satu orang Zaman itu 3 juta Saudara Satu orang Nah Saudara Kami Kami Diundang Kami sudah dapat semuanya Tetapi Perjalanan kan panjang Saudara Apa yang disediakan disitu Wah pokoknya keren banget ya Saudara Mulai dari sauna Kolam Renang Makanannya Ya Saudara hotelnya Ada massas Itu udah bagian Pack dari Apa itu Hotelnya ya Saudara dapat massas Aduh Coba bayangin Ya Saya berharap Saudara bayangin Nah ini namanya Paket sumpah Amen Bisa ngerti Ini paket sumpah Makanannya aja Dari lima benua Saudara ini paket sumpah Tapi untuk saya Menikmati itu Persoalannya itu Di Bali Saudara ya Saya harus ke Bali Mulai dari rumah saya Ke airport Nah ini bagian kita Penikmat Sumpah Amen Dan hari itu Bayangin tiket ke Bali Itu cuma 400 ribu Itu zaman masih 10 tahun yang lalu Kira-kira Anak-anak masih kecil Saudara Tiket cuma 400 ribu Sedangkan Semua paketnya itu Besar sekali Tapi tetap Kita harus Beli tiket Kita harus Terbang ke Bali Itu bagian Dari penikmat Sumpah Sampai disini Mengerti Nah Banyak orang itu Mau Sumpahnya Dan mereka Pikir Sumpahnya Datang ke rumah Sumpahnya Di depan mata Ya Tidak bisa Mengerti Saudara Paket Sumpah itu Ada Saudara Punya Tiketnya Sampai Saya ya Begitu Saudara ya Mendarat Di Bali Keluar Sudah ada tulisan Mister Mrs Paul Benyamin Paul Benas Saya tinggal Begitu Ikut saya Naik mobil Udah dijemputnya Sama Saudara Roll Royce Langsung Dibawa Saudara ya Ke hotelnya Ini paket Sumpah Tetapi Kalau Saya tidak Memutuskan Berangkat Ya Beda Saya Tidak Menikmati Bisa Mengerti Nah Kemudian Di dalamnya Ada lagi Saudara Saudara Fine Dining Itu Saudara Yang pertama Harus pakai Baju pesta Saudara Ada Saudara Orang Yang sudah Datang Tapi Dia Bawanya Cuma Kemeja Doang Tangan Pendek Saudara Dan Kemudian Dia Bawa Celana Jeans Orang Orang Yang Di depan Bilang Maaf Kami Fine Dining Sudah Ditulis Disitu Baju Pesta Sudah Sampai Disana Bisa Masuk Enggak Enggak Sudah Sampai Disana Saudara Breakfast Saja Ini Breakfast Raja Raja Saudara Disitu Ditulis Gak Bisa Pake Sandal Dan Gak Boleh Pake Celana Pendek Saudara Ada Beberapa Orang Ini Kan Cuma Breakfast Saya Sudah Punya Tiket Terima Semuanya Tapi Dia Datang Pake Celana Pendek Pake Sandal Jepit Boleh Masuk Gak 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 Sebelum Saya Berangat Kembali Saya Sudah Cek Ternyata Gak Boleh Pake Sandal Pada Waktu Fine Dining Gak Boleh Pake Sandal Sudara Kemudian Saya Cek Pada Waktu Fine Dining Di Pantai Sudara Gak Boleh Pake Baju Gelap Sudara Semua Baju Pesta Pantai Itu Lain Lagi Peraturannya Gak Ada Pesta Pantai Pake Jas Sudara 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 Bahkan Kalau Yang Pesta Pantai Sudara Pake Sepatu Boleh Gak Enggak Lain Lagi Peraturannya Lu Sama Sama Fine Dining Pesta Pantai Sudara Beda Lagi Peraturannya Nah Banyak Orang Sudara Saya Geli Waktu itu Beberapa Orang Kanak Kemarinnya Harus Pake Jas Yang Laki Sudara Perempuannya Harus Pake Gaun Sudara Itu Mereka Beberapa Tidak Bisa Masuk Jadi Tidak Menikmati Sudah Disitu Sudara Besoknya Kita Sudah Ditulis Disitu Fine Dining Pesta Pantai Sudah Ditulis Tapi Kan Gak Ada Tulisan Begini Pesta Pantai Tidak Pake Jas Kan Gak Ada Saudara Ya Saudara Harus Cari Tau Dan Begitu Saudara Besoknya Konyol Banget Yang kemarin Gak Bisa Masuk Karena Gak Pake Jas Mereka Sampai Beli Jas Supaya Bisa Masuk Padahal Yang kedua Jas Boleh Masuk Gak Enggak Telat Telat Saudara Resmi Resmi Tapi Tangan Pendek Saudara Ada Dress Code Dan Kami Semuanya Saudara Lepas Kaki Kemudian Langsung Dicuci Kakinya Kemudian Ada Gelarannya Ceritanya Menedak Berbeda Dan Kali ini Mereka Pake Jas Komplit Dan Pake Gaun Gak Boleh Masuk Lagi Mereka Bilang Maaf Nah Banyak Orang Seperti Ini Ini Bagian Penikmat Pesta Saya Berdoa Saudara Mengerti Saudara Nggak Usah Bayar Yang Mahal Percayalah Saudara Nggak Usah Melewati Apa Yang Saya Harus Lewati Lebih Dari 20 Kali Tabrakan Saudara Dimaki Sekian Banyak Seribu Bahkan Sampai Hari Ini Saudara Menghadapi Sidang Demi Sidang Dari Gereja Gereja Saudara Nggak Perlu Saudara Ini Penikmat Sumpah Tapi Saudara Harus Ada Bagian Saudara Sampai Sini Mengerti Saya Berdoa Saudara Belajar Sungguh Sungguh Supaya Jangan Sampai Kau Sudah Di Bali Aduh Kalau Saya Ingat Peristiwa Itu Beberapa Orang Apalagi Teman-teman Pak Paul Yang Rada Bawah Sudah Sampai Di Sana Mereka Tidak Bisa Masuk Ke Sauna Karena Tidak Tau Baju Sauna Mereka Tidak Bisa Masuk Ke Fine Dining Saudara Padahal Satu Orang Tiga Juta Dan Makanannya Keren Banget Saudara Bahkan Yang Lebih Mengerikan Mereka Tidak Ada Yang Tidak Sampai Ke Bali Kenapa Mereka Tidak Punya Uang Katanya Buat Beli Tiket Ke Bali Memalukan Terus Saudara Bila Ibu Kenapa Memalukan Loh Selevel Kamu Terima Undangan Harusnya Kamu Sudah Punya Kemampuan Segitu Bisa Mengerti Itu Yang Diundang Bukan Level Bawah Yang Diundang Saudara Semua Manager Ke Atas Dengan Gaji Minimal 10 Juta Ke Atas Kalau Kamu Sampai Tidak Punya Tiket Dua Kamu Terlambat Beli Tiket Atau Kamu Tidak Manage Benar Keuangan Itu Salah Kebodohan Jadi Hari Ini Saudara Yang Disini Anak Tuhan Yang Lebih Dari 20 Tahun Kalau Saudara Tidak Punya Uang Saudara Belum Diberkati More Than Enough Kelimpahan Masalah Besar Berarti Saudara Tidak Memanage Keuangan Tidak Memanage Talentamu Tidak On Position Sehingga Saudara Tidak Menikmati Yang Tuhan Mau Bisa Mengerti Sampai Disini Karena Kalau Saudara On Position Saya Selalu Ngomong Ya Kalau Saya Ini Rada Panjang Hari ini Maaf Ya Saya Cuma Pengen Hati Saya Semua Mencerit Saudara Jadi Penikmat Sumpah Loh Saudara Yudit Tidak Pernah Muncul Disini Dapat Ruko Dua Dapat Rumah Seribu Dua Ratus Saudara Kenapa On Position Tujuh Kamar Saudara Saudara Karena On Position KFV Dapat Ruko Buka Gereja Saudara Karena On Position Saudara Saudara Bila Kalau Bu Ya Holmes Saya Suka Guyon Mahol 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 Yang Bener Aja Rumah Gua Aja Nggak Ada Lift Mahanaim Aja Nggak Ada Lift Masa Rumah Mahol Mahol Ada Lift Saudara Lantai Tiga Roxy Itu Harganya 10M Lebih Saudara Pembantu Saya Dulu Pembantu Saya Sekarang Partner Kerja Saya Bususan Sama Pak Nur Di Papua On Position Saudara Kalau Ke rumah Saya Geli Ngomongnya Gini Bu Rumah 200 Meter Persegi Rumah Saya 5000 Meter Persegi Rumah Dia Di Papua 5000 Meter Persegi Kenapa On Position Loh Saudara Saya Ini Keliling Dunia Nggak Banyak Pak Luki Keliling Dunia Nggak Nggak Kesebut Semua Benua Sudah Sudah Semua Lengkap Lengkap Angkat Tangannya Tinggi Lengkap Selur Dunia Sampai Artik Sudah Saudara Antartika Sudah Mau tahu Antartika Satu Orang Sampai Antartika Harus Bayar Berapa 200 Juta Bahkan Saya Belum Menang Antartika Pak Luki Sudah Sudah Loh Kenapa On Position Kalau Cerita Saya Saudara Marah Sudara Sudara Bilang Itu Bu Enggak Tuhan Enggak Pernah Pilih Kasih Sudara Anak-anak Saya Stephen Mujus Ngomong Begini Mama Itu Ngasih Uang Buat Orang Lain Anak-anak Enggak Pernah Dikasih Uang Saya Bila Ya Iyalah Kamu Berkat Dari Tuhan Dari Kecil Sampai Hari Saya Enggak Pernah Beli HP Anak Saya Saya Enggak Pernah Beliin Mainan Anak Saya Enggak Beliin PS Enggak Beliin Baju Semua Datang Dari Tuhan Sekarang Miel Juga Sama Elion Sama Saya Enggak Pernah Beliin Apapun Semua Datang Dari Tuhan Why On Position Tapi Kalau Saudara Berkata Mana Berkat Saya Saya Dari Suami Itu Goblok Berkat Berkatmu Tidak Dari Suami Berkatmu Dari Siapa Tuhan Saudara Bila Saya Butuh Kerja Supaya Dapat Bodoh Atau Pintar Bodoh Karena Alkitab Berkata Kamu Bisa Kerja Sampai Malam Kalau Tidak On Position Tidak Tepat Berkat Tetap Tidak Datang Tapi On Position Kamu Kerja Di Tempat Mu Kalau Saudara Dipanggil Perang Mari Perang Kalau Saudara Dipanggil Jadi WL Mari WL Kalau Saudara Dipanggil Jadi Donatur Mari Kerja Keras Itu Namanya On Position Ya Ini belum Mulai Kotbal Ini pendahuluan Sudah Jam 10 Saudara Siap Oke Saya Mau Saudara Ngerti Oke Sekarang Kita Akan Cepat Saudara Ya Cepat Untuk Saudara Mulai Masuk Jadi Ini Kita Masih Banyak Saudara Yang Pertama Sumpah Mahanaim Itu Bergabung Dengan Sumpah Bintang Ini Saudara Ambil Ya Ini Bagian Dari Saudara Saya Tidak Terangkan Banyak Ini Sudah Bagian Saudara Ini Paket Di Balinya Itu Ini Bagian Saudara Ini Bagian Saudara Sekali lagi Bilang Ini Bagian Saya Oke Yang pertama Sumpah Matahari Adalah Sumpah Saudara Perbekalan Saudara Kan selamanya Tinggal Di tempat Perbekalan Saudara Kau akan Selalu Kelimpahan Saudara Kan mendapat Perlipat Gandaan Extravagan Miracle Bagianmu Extreme Utar Blessing Bagianmu Dan Saudara Selalu Punya Great Resources Bisa Terima Ini Ini bagian Siapa Saudara Saudara Ini bagian Saudara Selalu Pakai Cara Tuhan Membuat Terobosan Gak Ada Yang Gak Pernah Dapat Terobosan Saudara Bagianmu Ini Sudah Bagianmu Karena Mahanaim Itu Kemah Para Pahlawan Kemah Bintang Kemah Saudara Saudara Para Raja Jadi Saudara Kan Buat Terobosan Jadi Transeter Bagian Saudara Mengalami Keajaiban Supranatural Ilahi Rule The world Makin Kuat Dari Generasi Ke Generasi Saya Mematahkan Yang Tadi Leo Katakan Benar Secara Umum Setiap Sumpah Itu Degradasi Artinya Makin Turun Tapi Saya Berkata Manim Dan Pasukan Tadasyat Kita Makin Kuat Dari Generasi Ke Generasi Amen Saya Sudah Breaks Karena Apa Saya Bisa Berkata Saya Lebih Kuat Daripada Pak Yusak Sudara Sudara Yusak Lebih Kuat Dari Angkong Saya Sudara Angkong Saya Gagal Di Tengah Jalan Pak Yusak Sampai Karis Akhir Sudara Pak Yusak Cuma Punya Kecil Saya Punya Seluruh Dunia Sudara Saya Sudah Membreak Itu Dan Bagian Sudara Membreak Itu Amen Sudara Terus Makin Kuat Sudara Menggelar Karpet Merah Tidak Terkalahkan Sampai Akhir Diangkat Diawan Awat Bersinar Amen Gak ada Yang meredup Gak ada Sudara Orang Harus Bilang Gini Wow Kincelong Banget Sih Ya Di Perusahaan Dimana Kayak Bu Hiren Sudara Sekretaris Yang pegang Triliunan Itu Bersinar Namanya Standartnya Kayak Bu Hiren Ya Sekretaris Cuma Sekretaris D3 Tapi pegangnya Triliunan Dan Semua Yang S2 S3 Menghormati Dia Itu Target Bersinar Jelas Sudara Ya Jelas Sudara Kemudian Dikatakan Bijaksana Amen Sudara Pernah Lihat Gak Pak Luki Meledak Ledak Dan Kemudian Ngomong Gini Begok Loh Apa Gitu Pernah Enggak Nah Itu Bijaksana Targetnya Kayak Pak Pak Luki Gampang Ya Sudara Membawa Banyak Orang Kepada Kebenaran Amen Sudara Bilang Bu Targetnya Kayak Apa Sudara Lihat gak Kalau Leo Berdiri Di depan 50 ribu Orang 10 ribu Orang Terus Boleh Ngomong Dan Siapa Siapa Disini Yang Mau Mengalami Perubahan Nasib Terus Lari Semuanya Pernah Lihat Pernah Lihat Nah Itu Targetnya Mirip Itu Mirip Itu Sudara Dan Kemudian Apa Menahan Kesesakan Besar Kita Tidak Mengalami Kesesakan Kecil Besar Ogah Sudara Mau Enggak Kan Jadi Sudara Adalah Orang Yang Tidak Mengalami Kesesakan Kalau Tidak Dada Duit Sesek Sesek Jadi Sudara Enggak Usah Mengalami Itu Karena Sudara Selalu Berlimpah Sudara Kalau Merasa Tertolak Itu Sesek Enggak Berarti Kalau Masih Mengalami Ada Yang Aneh Dari Sudara Kalau Takut Itu Sesek Enggak Nah Berarti Ada Yang Aneh Karena Bagian Sudara Adalah Menahan Kesesakan Enggak 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 Yang Namanya Kesesakan Saya Itu Bahagia Oh Betul Enggak Ada Penyakit Sudara Yang Bahagia Mau Makan Apa Bisa Sudara Saya Punya Orang Orang Yang Menyintai Saya Amin Saya Kemana Aja Dicintai Musuh Aja Akan Jadi Sahabat Saya Pendeta Sudah Ngomong Waki Begitu Saya Datang Saya Ajak Ngomong Lima Menit Semua Maaf Selamanya Saya Jadi Friend Ibu Begitu Kenapa Kita Orang Orang Yang Menahan Kesesakan Besar Sudara Tapi yang Asik Diikat Dengan Menterai Kalau Sudara Ngerti Ini Sudara Bahkan Tidak Bisa Berdosa Mau Berdosa Diikat Eh Sudara Ya Mau Macam Macam Eh Sudara Mau Ngomong Nganutup Mulut Ini Keren Mange Saya Dengerin Pak Yusuf Roni Ditanya Begini Pak Kenapa Bapak Kuat Sampai Enam Tahun Disiksa Diteror Bisa Kuat Dipenjara Terus Dia bilang Saya Diikat Sama Tuhan Terus Dia cerita Habis Dia ngalamin Banyak Hal Langsung Ditawarin Kalau Kamu Tanda Tangan Aja Nah Ya Pernyataan Menarik Kesaksian Gak Menyangkal Yesus Tanda Tangannya Cuma Menarik Kesaksian Kamu Langsung Dapat Tiket Bersama Keluargamu Kami Kasih Rumah Di Luar Negeri Untuk Sementara Biar Tenang Dikasih Biasiswa Empat Tahun Buat Jadi Profesor Loh Tidak Suruh Belajar Islam Belajar Kristen Juga Boleh Asal Tanda Tangan Menarik Kesaksian Karena Sudah Tidak Kuat Dia bilang Boleh Siapin Semuanya Kalau Kamu Bisa Tunjukin Tiket Rumah Saya Disana Uang Tunai Saya Tanda Tangan Saudara Disiapin Semuanya Sampai Pasport Istrinya Pasport Dia Tiket Semuanya Disiapin Rumahnya Semua Disiapin Saudara Semua duduk Rapi Ada Wartawan Saudara Untuk Membuktikan Dia Tanda tangan Suratnya Dikasih Begitu Suratnya Dikasih Mulutnya Tidak Bisa Berhenti Ngomong Saya Abu Bakar Tidak Akan Pernah Menarik Pernyataan Sampai Dia Tetap Ngomong Tetap Ngomong Saya Tidak Akan Menangkal Tidak Akan Menarik Saudara Dia Sampai Pukulin Mulutnya Koplok Koplok Katanya Saudara Dia Sampai Bila Saya Itu Bukan Kuat Saya Itu Diikat Dia Bilang Gak Bisa Saya Sudah Tawanan Roh Dia Bilang Gak Bisa Saya Dengarin Apa itu Hedy Becker Sama Dia Disuruh Puasa Saya Berharap Yang Diikat Nanti Bukan Saya Bu Iren Atau Pak Luki Saudara Hedy Becker Disuruh Tuhan Puasa 40 Hari 40 Malam Di Padang Gurun Tidak Makan Sama Sekali Cuma Boleh Air Putih Saudara Dan Dia Bila Saya Nggak Mungkin Kuat Suami Pasti Saya Ngelarang Jadi Dia Tanya Sama Suaminya Yang Nggak Boleh Saya Di Padang Gurun Puasa Nanti Saya Mati Suaminya Siapa Yang Nyuruh Tuhan Oh Pergi aja Saudara Akhirnya Dia Pergi Tapi Dia Mau Bawa Segalanya Dia Mau Bawa HP Dia Sudah Pokoknya Prepare Supaya Dia Bikin Gini Tiga Hari Kabur Pokoknya Dia Prepare Dengan Alasan Tidak Kuat Dan Sebagainya Saudara Sampailah Dia Di tempat Di NGD Saudara Di sana Padang Gurun Yang Tuhan Suruh Saudara Tiba-tiba HPnya Rusak Dan Ketika Dia Keluar Semua Orang Sudah Meninggalkan Dia Dan Semua Orang Dengan Santainya Berpikir Kalau Dia Butuh Dia Akan Telepon Dan HP Dia Rusak Total Dia Cari Orang Tidak Bisa Dan Dia Akhirnya Melewati Empat Puluh Hari Sendirian Di sana Dan Dia Bilang Ada Hari-hari Saya Pengen Makan Saya Kepadang Gurun Lihat Kiri Kanan Dada Saya Dikan Puasa Ini Saya Berharap Saya Berharap Tuhan Ikatlah Ceri Tidak Tau Caranya Bagaimana Yang Ini Yang Ini Materai Ya Materai Saudara Saya Sampai Geli Saya Bila Gini Saya Ngerti Dari sudut Yang Lain Bagaimana Saya Selalu Diikat Oleh Materai Saya Kalau Mau Berdosa Tidak Bisa Gak Bisa Bukan Karena Saya Baik Saya Sudah Berkali Kali Sudara Pengen Melakukan Hal-hal Tertentukan Salah Satu Contoh Yang Jelas Yang Terjadi Depan Sudara Ketika Sudara Kita Diundang Digor Orangnya Marah Marah Keluarlah Tanduk Nyabuiin Saya Bilang Begini Batalin Itu Makanan Makanan Dari Kita Batalin Minuman Minuman Dari Kita Penari Seribu Dari Kita Batalin Itu Aslinya Buin Buin Juahat Sudara Aslinya Tapi Begitu Duduk Kotbahnya Tentang Apa Rendah Hati Saya Bilang Begini Saya Masih Panggil Orangnya Kalau Orangnya Datang Saya akan Bilang Saya Batalin Semua Orangnya Datang Begini Maaf Ya Bu Maaf Ya Bu Matang Saya Nabi Sawa Sampai Saya bilang Ini Nabi Kalau Mau berdosa Tidak Bisa Diikat Dengan Metrai Itu Bagian Siapa Saya 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 Berdoa Sekarang Masuk Sumpah Keset Selalu Dipeluk Dengan Cinta Orang Orang Itu Satu Heran Dia Punya Suami Anak Tapi Kesepi Sedangkan Saya Ini Sudara Suami Sudara Tidak Ada Kan Anak Saya Selalu Pergilah Hari ini Joshua Di Bali Dengan Miel Elion Dengan Kesia Ke Al Zaitun Steven Ada Urusan Sudara Keluar Negeri Sudara Selalu Tapi Saya Tidak Pernah Sepi Karena Saya Selalu Dipeluk Dengan Apa Cinta Ada Orang Kenapa Jatuh Bangun Dalam Seks Karena Dia Merasa Sendiri Tuh Kadang-kadang Leo Bu Saya Sendiri Apanya Sendiri Banyak Orang Bu Saya Kadang-kadang Kesepian Gila Kalian Lu Mana Leo Penikmat Sumpah Keset Tidak Akan Pernah Kesepian Amen Sudara Dipeluk Sama Cinta Sudara Dipeluk Dengan Kebaikan Selalu Dalam Hidup Baik Saya Kadang-kadang Sampai Bingung Mau Pakai Yang Mana Bingung Baju Terlalu Banyak Kemarin Saya Cuma Bosen Celana Saya Pengen Celana Ibu Email Bawa Empat Celana Buat Saya Buk Ngasih Satu Dua Gitu Jangan Empat Saya Mau Bilang Yang Lain Kalau Ngasih Saya Jangan Banyak Banyak Tolong Saya Capek Bagiin Bukan Apa-apa Capek Bagiin Sudara Ya Sudara Ya Udah Saya Bagi-bagi Terus Sudara Ini Nanti Buat Yang Ulang Tahun Yang Cewek Sudara Boleh Kedepan Karangan Bunganya Itu Dari Mutiara Asli Sudara Ibu Nita Dapat Bahwa Sudara Ya Sumpah Keset Salah Satunya Adalah Kita Itu Cuma Seperti Pasir Sudara Dan Kita Diam Aja Biar Kita Dipungkus 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 Amen Loh Bagian Kita Cuma Diam Dipungkus Dan Tiba-tiba Sudara Jadi Putihara Sudara Mau Pasir Mau Batu Mari Tadi Ceri Di Belakang Saya Langsung Ceri Dodok Karena Dibungkus Itu Penting Sampai Kamu Jadi Mutiara Dan Itulah Sumpah Keset Sudara Percayalah Saya Ini Jelek Keras Kepala Jahat Pejina Sombong Kalau Saya Ada Di Sini Cuma Karena Sumpah Keset Karena Saya Dipungkus 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 Kemuliaan Kebaikan Kasih Setia Dan Orang Tiba-tiba Berkata Kemanapun Saya Pergi Wow Wow Kenapa Dipungkus Saudara Dikatakan Kebenaran Kemurahan Tepat Di hatinya Para kenanan Yang selalu Melimpa Dari Tuhan Dan manusia Asik Gak sih Saudara Kalau saudara Dapat Favor Of God And Man Kamu Itu Buat Tepat Saudara Tapi Kalau Kamu Gak Punya Ini Apapun Salah Ini Contoh Hari itu Saudara Ada seorang Donator Kaya Raya Kita gak Mungkin Ngasih Apapun Dia Sangat Kaya Raya Tapi Hari itu Saya Doa Saya Mau Ketemu Dia Dan Saya Doa Tuhan Saya Ngasih Apa Saudara Dan Tuhan Bawain Tabut Tabut Yang murah Yang 50.000 100.000 Punyanya Pak Ferry Saudara Waktu Saya Bawain Dia Nangis Dia Bilang Saya Tadi Malah Mimpi Saya Pengen Tabut Ini Di Mobil Saya Dan Dia Bilang Saya Benar Di Perkati Saya Tahu Anda Hamba Tuhan Karena Anda Memberi Dalam Ketepatan Saudara Dia Langsung Taken Tanda Tangan Satu M Enak 50.000 Jadi Satu M Kenapa Tepat Tapi Kalau Saudara Tidak Dapat Favor Coba Saya Datang Bawa Baju Dia Belang Baju Apaan Sudah Bisa Ngerti Nggak Saya Nggak Pakai Baju Ini Dikasih Pembantunya Supir Tidak Tepat Ini Keset Untuk Dapat Favor Itu Cuma Simple Tepat Bereaksi Tepat Berpikir Tepat Memberi Tepat Amin Sudara Tuhan Itu Jatuh Cinta Sama Saya Bukan Karena Saya Baik Saya Ini Bereaksi Tepat Ketika Sedunia Ngomongin Saya Saya Ngomongin Thank you Ya Tuhan Saya Ini Nggak Mungkin Nggak Mungkin Bayar Dengan Dikebukin Masuk Hutan Nggak Kuat Saya Terima Kasih Buat Alat Pembayaran Yang Paling Murah Diomongin Sedunia Dan Saya Bilang Thank you Diberkatilah Engkau Yang Ngomongin Saya Tuhan Itu Bisa Ketawa Ngakak Dan Bilang Apa Kenapa Reaksimu Itu Selalu Bikin Aku Jatuh Cinta Sesimpel Itu Sesimpel Itu Saudara Ketika Pak Paul Mati Saudara Di Mobil Di Perjalanan Saudara Dengan Air Mata Saya Bila Bapak Terima Kasih Akhirnya Aku Komiliki Tidak Ada Satu Orang Punyakan Menyentuh Ku Lagi Punyaku Istilah Saya Only Satu Satunya Privat Punyaku Itu Doa Pertama Saya Ketika Di Mobil Dengan Air Mata Saudara Dan Tuhan Ngomong Apa Aku Jatuh Cinta Dengan Engkau Ketika Hatimu Paling Berdarah Engkau Naikkan Anggur Yang Sangat Manis Saudara Dan dia Kirim Seribu Bunga Mawan Reaksi Apa Tepat Reaksi Tepat Dan itu Dan itu Yang saya Mewariskan Ke Saudara Reaksi Tepat Itu Aduh Saudara Kunci Membuka Segala Sesuatu Amin Saudara Sudah bisa Pasti Karena Saudara Sudah Sudah Dapat Amin Ini Bagiannya Saudara Dikatakan Apa Saudara Kasih Setianya Menyertai Sampai Beribu Generasi Kita Ini Bukan Orang Pandai Keluarga Kami Keluarga Haleluya Malesnya Juga Haleluya Tapi Saudara Bisa Bayangkan Sampai Bepis Yang Tidak Pernah Mau Belajar Double Degree Semua Cucuknya S2 S3 Pak Daniel Dan Pak Samuel Itu pernah Gak naik kelas Dua-duanya Tapi Dua-duanya S2 Kenapa Karena Sumpahnya Beribu Apa Generasi Kita Ini Gak Bisa Miskin Dimanapun Saudara Kita Diberkati Ada Ada Orang Ngasih Rumah Bepis Ada Orang Ngasih Kerjaan HL Saudara Apalagi Tipen Itu Aduh Saya Sampai Bilang Ini Aduh Stop Stop Karena Semua Orang Menawarkan Saudara Dia Kepenjara Aja Loh Kepenjara Orang Lain Susah Cari Utang Dia Kepenjara Kotbah Di Penjara Saudara Seorang Bilang Begini Nak Saya Kenapa Ya Suka Banget Sama Kamu Kamu Mau Gak Pak Uang Saya Berapa Pak 7 Triliun Enggak Pak Gak Jadi Otak Saya Gak Nyampe Pak Kalau Suruh Pak 7 Triliun Saudara Orang Bila Apa Percayalah Bisa Saudara Orang Lain Cari Utangan Susah Dia Dikejar Kejar Tapi Tetap Dibilang Enggak Pak 7 Triliun Gak Masuk Di Otak Saya Saudara Kenapa Favor 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 Saudara Joshua Sampai Bilang Begini Sama Saya Ma Ini Gimana Kenapa Aku Ditawarin Empat Sekolah Empat Mall Aku Ditawarin Kandang Babi Seribu Hektar Saya Bilang Ya Itu Nasib Tahu Nggak Nasib Dikejar Berkat Ya Seperti Itu Saudara Itu Nasib Kalau Saudara Masuk Sumpah Apa Keset Itu Nasib Sampai Stephen Bilang Begini Ini Seluruh Cina Terbuka Cuma Siapa Yang Mau Ngerjain Aduh Ma Itu Mereka Bilang Ambil Yang Kamu Mau Saya Urusin Sekali Lagi Nasib Saya Ketawa Ketawa Ma Aku Nggak Bisa Berhenti Nasib Nasib Menjadi Besar Nasib Menjadi Orang Yang Dikasihi Amin Tuhan Mendidik Tetapi Tidak Pernah Meninggalkan Dan Melepaskan Amin Tapi Ini bagian Dari Keser Saudara Ada Orang Orang Kalau Dididik Nyebelin Dan Maka Selalu Profesor Aja Pak Samuel Kemarin Bilang Ya Zaman Kita Itu Kita Harus Ngejar Ngejar Nyebah Nyebah Profesor Sampai Profesor Jatuh Cinta Sama Kita Baru Mau Mendidik Kita Tapi Zaman Sekarang Itu Muridnya Nyebelin Tidak Dapat Jaduh Sudah Dididik Janganlah Saudara Ini Kalau Sudah Ketemu Profesor Misalnya Profesor Bilang Lakukan Ini Saudara Nawar Jangan Don Penuh Langsung Bilang Out Kamu Kerja Sama Asisten Saya Tidak Akan Dia Mau Dan Berapa Banyak Dari Saudara Setiap Kali Saya Mulai Didik Nawar Kalau Saudara Tahu Makanya Saya Selesai Sama Orang Lain Mental Begitu Sudah Gak Bisa Didik Percayalah Kecuali Saudara Berubah Mentalnya Gak Bisa Gak Menyukai Didikan Saudara Ada Yang Saya Bilang Ini Jelek Buang Keluar Dari Mahanaim Ya Udah Gak Apa Kalau Sudah Tahu Perkataan Profesor Saya Lebih Ngeri Lagi Sudah Ada Teman Saya Terjun Terjun Dari Lantai Saudara Lantai Bawa Gende Berapa Ya Pauline Berapa 16 14 Dari Lantai 14 Saudara Orang lari Tergopoh Dan bilang Gini Prof Yang satu Prof Karena Prof Marahin Terjun Saudara Dia nangis Ngesel Bilangnya Apa Gak 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 Orang Lemah Memang Gak 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 Dia bilang Gak Dia bilang Kalaupun Kita Tahan Besok Besok Dia Lemah Lagi Dan Besok Besok Mati Lagi Tapi Itu Kenyataan Itu Kenyataan Sebenarnya Cuma Karena Kita Kasih Karunia Jadi Akhirnya Ya Sudahlah Saya Terima Lagi Saya Didik Lagi Itu Karena Sudah Kasih Karunia Sebenarnya Sudah Sudah Blacklist Kenapa Tidak Menyukai Didikan Yang Keren Itu Kenapa Saya Menyukai Sekali Bu Iren Saya Bunita Bunike Burut Bunike Itu Bawa Tiga Baju Saya Cuma Noleh Dari Mata Saya Dia Tau Saya Tau Saya Ya Bu Saya Kasih Ke Orang Lain Langsung Jalan Langsung Kasih Ke Orang Lain Dia Bilang Saya Bikin Lagi Bu Hari Ini Juga Saya Bikin Lagi Sampai Ibu Suka Ini Keren Saudara Ibu Rut Setiap Kali Saya Meledak Saya Bilang Begini Lu Suruh Gue Makan Kayak Begini Dia Sujud Dan Dia Bilang Ampuni Aku Bu Kasih Aku Lagi Bentar Dia Pergi Dalam Lima Menit Saudara Saya Kalau Marah Sama Burut Saya Pakai Pisau Yang Bener Dan Dia Bilang Please Tusuk Lebih Dalam Supaya Aku Tahu Diri Kenapa Aku Menyikintai Beberapa Orang Keren Reaksinya Itu Keren Saudara Saya Itu Pernah Buang Burut Saya Buang Buarangnya Saya Biar Keluar Saya Nggak Mau Lihat Muka Kamu Dia Keluar Dia Berlutut Di Depan Pintu Rumah Saya Nggak Ngomong Satu Katapun Saya Masuk Ke Kamar Saya Biarin Aja Dua Jam Dia Nggak Ngomong Satu Ketok Ketok Minta Masuk Enggak Dia Berlutut Di Setelah Dua Jam Saya Keluar Saya Buka Saya Buka Terima Kasih Bu Kalau Ibu Sudah Mau Buka Dan Bilang Pulang Berarti Saya Sudah Diampuni Nggak Ada Satu Katapun Bantahan Keren Kenapa Saya Menyintai Pak Luki Saudara Setiap Kali Puasa Diumumkan Dia Bilang Bu Ibu Puasa Terserahlah Berapa Saya Cover Kalau Puasa Tujuh Hari Dia Puasa Empat Belas Hari Buat Cover Saya Saudara Ini Keren Tapi Ada Orang Yang Ngomongnya Gini Ya Apa Itu Pemimpin Kita Disuruh Puasa Dia Makan Lihat Aja Badannya Tambah Gendut Kita Tambah Kurus Engkau 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 Sampai Sampai Ketitik Itu Saudara Bisa Lihat Bedanya Engkau Saudara Dayangin Ya Pada Saat Hari Itu Pak Ferry Saudara Ibu Ruth Masih Pak Pisau Saudara Pak Ferry Dihajar Berdarah Saudara Dan Saya Bilang Kawin Menikah Saudara Orang Lain Yang Bener Aja Bu Jodoh Kayak Begini Masa Perempuan Jahatnya Kayak Begini Lu Kasih Ke Saya Saudara Lihat Ibu Mata Saya Sampai Sobek Dia Beneran Matanya Sobek Saudara Saudara Beneran Di Belakang Ini Saudara Sobek Saudara Mau tahu Pak Ferry Bilang Apa Datang Ke Saya Ngomong Gini Terima Kasih Ibu Ibu Urusin Keluarga Saya Saya Bersyukur Saya Boleh Lewati Ini Terima Kasih Keren Ini Orang Orang Menyintai Didika Terus Kalau dididik Mukanya Yang Seger Didik Saya Kenapa Marah Terus Setiap Kali Saya Didik Mukanya Walaupun Dia Saya Mau Tapi Mukanya Julek Aleluya Puji Tuhan Pokoknya Kena Sama Saya Seminggu Menghilang Walaupun Saya Tahu Dia Saya Mau Gak Ada Yang Namanya Benar Benar Menghargai Didikan Dan Menyintai Sampai Disini Ini Bersuka Cita Saya Berdoa Saudara Ngerti Ini Keset Ini Bagian Dari Keset Jadi Saudara Bagian Dari Saudara Sumpah Saudara Akan Dididik Amen Saya Itu Kalau Sudah Tidak Dapat Maki Anda Tuhan Saya Jirit Jirit Saudara Saya Bila Tuhan Bongkar Maki Saya Sampai Saya Tahu Diri Tuhan Tembusin Bongkar Tuhan 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 Saudara Pokoknya Anak buah saya Yang Diring Satu saya Keren Keren Saudara Bu Iren Ada masalah Sakit Dan kemudian Saya Saya cuma WA Gini Ren Kamu itu Kenapa Sakit Terus Jawabannya Saudara Mau tau Ibu Iren Sekolah Ya Saya kan Jawabnya Gini Ya Bu Beban Di sekolah Banyak Banyak Aduh Bu Masalahnya Ini Ini Saudara Tahu Jawabnya Apa Bu Ampuni Saya Saya Ini Mulai Gak Tahu Diri Saya Mulai Kurang Bersyukur Saya Mulai Nyebelin Tuhan Saudara Ini Saya Tahu Bebannya Kayak Apa Saya Tahu Hari Itu Dia Sakit Saya Tahu Dia Sedang Sangat Letih Jawabannya Keren Bu Saya Perlu Dihajar Karena Hati Saya Mulai Gak Tahu Diri Saya Kenapa Ada Beberapa Orang Naik Sangat Cepat Yang Ketabur Dua Empat Delapan Ada Orang Nol Koma Satu Sikap Ini Paket Keset Amin Sudara Gak Bisa Sudara Dapat Paket Keset Dan Sudara Gak Dididik Itu Gak Bisa Gak Bisa Pokoknya Kalau Saya Mau Cerita Bisa Sampai Pagi Keren Nya Bu Iren Waktu Anaknya Dibawa Pulang Keren Nya Waktu Dia Bilang Saya Mengambil Rollis Sebagai Anak Saya Bukan Mantu Saya Sampai Hari Ini Belain Rollis Haleluya Sudara Ini Dia Bila Saya Adopsi Satu Bangsa Keren Saya Kalau Lihat Orang Orang Keren Sudara Saya Berdoa Ngerti Direkayasa Dilahirkan Kembali Sampai Melakukan Yang Tuhan Mau Amin Semua Musuh Tersungkur Dan Mengakui Bahwa Tuhan Menyintai Kami Amin Karena Sudah Terlalu Lama Maafkan Saya Sudara Sekarang Saya Mau Kasih Salah Satu Harga Kecil Bagaimana Sudara Menikmati Keset Pindah PPT Pindah PPT Judulnya Setelah Mendapat Sumpah Sudah Satu Saya Siapkan Sangat Banyak Ternyata Baru Bisa Kotbah Satu Sudara Sepenuh Hati Bahwasannya Kamu ini Tidak Akan Masuk Ke Negeri Yang Telah Aku Mengangkat Sumpah Kujanjikan Kuberikan Kepadamu Kecuali Kaleb Bin Yevra Dan Joshua Bin Nun Mereka Tidak Akan Melihat Negeri Yang Kujanjikan Dengan Sumpah Kepada Abraham Ishak Yaakub Kepada Orang Israel Oleh Karena Mereka Tidak Mengikuti Aku Dengan Sepenuh Hati Nah Cukup Itu Sudara Sepenuh Hati Sudara Lakukan Apapun Belajar Sepenuh Hati Ini Kunci Kecil Dalam Umur Hidup Saya Kalau Saya Nyanyi Saya Nyanyi Saya Paksa Seluruh Sel Saya Nyanyi Seluruh Sel Saya Nyanyi Saya Berdoa Sudara Belajar Sudara Kan Bisa Ngerti Sudara Nyanyi Di Mulut Pikirannya Kemana Sudara Bisa Kerasa Sudara Bisa Kerasa Sudara Setuju Dengan Dengerin Firman Tapi Rasanya Begel Nah Ya Kan Itu Berarti Sudara Tidak Sepenuh Hati Sudara Lihat Cara Saya Teriak Kalau Saya Teriak Bersumpah Sudara Saya Teriak Sepenuh Hati Halo Halo Saya Teriak Holy Forever Saya Tidak Nyanyi Kayak Ovi Nyanyi Tidak Saya Nyanyi Dengan Sepenuh Hati Bila Tuhan Kalau Kamu Tidak Sumpah Holy Forever Sama PMI Ini Loh Tuhan PMI Akan Jadi Males Bego Bodoh Dan Berjinah Berdosa Karena Itu Bersumpah Lah Tuhan Dan Saya Berteriak Bersumpah Untuk Mana Bersumpah Untuk Stephen Sekalipun Dia Nyebelin Kayak Apapun Tuhan Bersumpah Holy Forever Saya Bilang Bersumpah Untuk Elyon Sekalipun Dia Lari-Lari Di Ibadah Bersumpah Untuk Miel Sekalipun Dia Ini Tirang Kecil Saudara Mungkin Tidak Tau Ya Kalau Miel Itu Tiran Saudara Dan Apapun Tidak Tepat Dengan Yang Dia Mau Dia Langsung Nek Saudara Sebenarnya Miel Itu Persis Saya Si Sat Tirannya Saudara Saya Waktu Kecil Ngeri Banget Kayak Miel Saya Jalan Lihat Anak Kecil Pakai Baju Bagus Saya Langsung Bilang Sama Tante Saya Tante Saya Ini Mama Angkat Saya Yang Saya Cerita Sekarang Umurnya 88 Tahun Dan Sehat Luar Biasa Itu Penjahit Dan Keren Banget Saya Langsung Bilang Pulang Dia Bilang Kenapa Itu Bajunya Lebih Bagus Dari Saya Jadi Kita Harus Pulang Saya Semengerikan Itu Terus Tante Saya Ajaib Tapi Kata Papa Saya Kalau Dididik Lu Ibu Ibu Bukan Cuma Tiran Sudah Jadi Gak Tau Monster Tengah Tinggi Saudara Dia Langsung Bilang Tunggu Di Rumah Dalam Satu Jam Saya Kasih Yang Lebih Bagus Saudara Dalam Satu Jam Dia Lari Ketokok Kain Dia Beli Dia Jahit Dalam Satu Jam Apaan Sih Kalau Ngejahit Sampai Tiga Jam Lima Jam Sehari Karena Tante Saya Kerjain Dari Beli Kain Sampai Baju Cuma Satu Jam Dan Dia Buatkan Saya Lebih Bagus Dan Selesai Langsung Saya Pakai Dia Bila Jalan Kita Pamer Di Depan Orang Itu Dan Nanti Kami Pergi Ketempat Orang Itu Ada Dengan Gaya Saya Yang Berkata Baju Gue Lebih Bagus Itu Tiran Saudara Tidak Pernah Mau Kalah Dan Sebenarnya Miel Itu Punya Kecenderungan Itu Dalam Segala Hal Saudara Jadi Saya Berteriak Tuhan Saya Tahu Ini Nyebelin Ini Sifat Jahat Banget Ini Sifat Tidak Mau Kalah Saudara Kan Itu Saya Juara Terus Bukan Karena Saya Terlalu Rajin Karena Tiran Tiran Tidak 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 Untuk Ngelunja Tau Ngelunja Dari bawah Pengen Ngatur Yang cowok Kecuali PMI Ibu Iin Terus Bayu Sak Nanya Sudah Sering Saya Ceritain Memang Kenapa Dia Tidak Ngelunja Karena Dia Selalu Nginjek Kita Memangnya Kita Tidak Kerasa Diinjek Dia Everyday Terus Mereka Ketawanya Bertiga Iya Kita Udah Biasa Diinjek Dia Ini Saya Saya Tau Sejelek Karena Itu Saya Bilang Tuhan Kalau Engkau Tidak Bersumpah Holy Saya Ini Sudah Kayak Lucifer Jadi Kalau Orang Nulis Disitu Lucifer Wah Gak Apa Memang Gue Dulunya Kayak Begitu Cuma Sekarang Jadi Mikael Beda Jauh Tapi Saya Mau berkata Bahwa Ayolah Lakukan Apapun Makanya Saya Tidak Bisa Kalau Kita Bikin Sudah Di Transera Setengah Tidak Bisa Saya Tidak Bisa Sudah Sudah Doa Tidak Bisa Saya Tidak Sudah Saya Tidak Bisa Semuanya Melakukan Apapun Biasa Itu Tidak Bisa Saya Lakukan Segenap Cara Saya Menyintai Cara Saya Sudara Mengejar Tuhan Cara Saya Sudara Menghargai Apapun Sudara Buat Orang Ini Cuma Makanan Dan Karena Itu Sudara Buang Buang Dan Tidak Makan Dengan Benar Tapi Saya Setiap Minggu Mendoakan Setiap Minggu Saya Menjarit Setiap Kalimat Makannya Karena Saya Tau Apa Artinya Segenap Hati Saya Tau Artinya Mencium Tuhan Menerima Pengurapan Segenap Hati Saya Berdoa Pakai Ini Karena Ini Tiket Dari Jakarta Ke Bali Mengerti Maksud Saya Tiket Sangat Simple Tapi Ini Menggerakkan Langit Menjamah Tuhan Menuntaskan Banyak Hal Membuka Semua Yang Tertutup Kalau Sudara Ngerti Tentang Segenap Hati K K K K K K K K Terima kasih telah menonton